Alhamdulillah Siang hari ini kita akan sama-sama belajar lagi Kita kedatangan Bang Dame Siang hari ini Insya Allah Apa yang akan disampaikan Membawa ilmu untuk kita Dan membawa kesadaran yang lebih baik Salawat serta salam Jadi juga kita lupakan Kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul Wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW Kepada bar sahabat-sahabatnya Tabiin-tabiin Pemuka-pemuka agama Wali-wali Allah Pejuang-pejuang bangsa Dan mudah-mudahan sampai kepada kita Sampai akhirul zaman Amin Amin Ya Allah Ya Allah Amin So tidak berpanjang lebar Bang Dame apa kabar Alhamdulillah Sehat Sehat ya Bang Alhamdulillah Sehat Aduh lama nih tak jumpa kita ya Iya Dari Ramadan kemarin ya Aduh seru nih Bang Dame Online terus ya Alhamdulillah mantap Oke Bang Dame Hampir tiap hari ya Hampir tiap hari ya Luar biasa deh Kayak kang kamu deh Seru Seru Oke ini ada request Oke ini ada request untuk bahas tentang Kaitan kenapa sih di Al-Quran itu terakhirnya Suratnya Al-Ikhlas Al-Falak Anas gitu Mungkin ada relate yang bisa kita ambil hikmahnya Kesadarannya dan ya yang pasti untuk kita aplikasikan So Mangga silahkan Bang Dame Ya terima kasih Kang Abu Sahabat-sahabat sekalian Suara saya mudah-mudahan jelas ya Jelas aman Keren Pas Bismillahirrahmanirrahim The name of God The most merciful and compassion Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Segala puja dan puji Kita aturkan kehadiran Allah SWT Yang ini kita diberi waktu Masih diberikan nafas Kesehatan Sempatan bertemu sahabat-sahabat yang nyambung Sehingga kita bisa mengalami langsung Silaturahim Semoga pertemuan ini membuat kita bisa Naik bersama Memasuki Taman Ilahi Membuktikan kebenaran-kebenaran perkataan Para Rasul, para Guru, para Nabi Dan semoga teman-teman saat ini Juga mendapatkan hikmah Mendapatkan penyingkapan Perasaan Zawb Dari apa yang kita bicarakan Dan juga Apa yang sedang kita alami Dan semoga Saya juga dilancarkan juga Untuk bisa berbagi disini Sehingga pertemuan ini jadi Muldakaroh Momen kita mengingat Allah Dan juga Jadi Momen kita Watawasuhil hak Saling mengingatkan dalam Kehadiran Allah The truth Dalam setiap Al-area kehidupan Termasuk sakit ya Teman-teman Banyak Sahabat-sahabat kita sekarang yang sakit Agak susah memang Untuk menyadari itu Kehadiran The truth Apalagi keluarga dekat Mas Abu juga pasti tahu Teman-teman dekat Itu lagi sakit Kadang-kadang kita sudah tidak bisa bedain Mana yang memang Benar-benar sakit fisik Atau Rapuhnya pikiran kita Tergoncangnya pikiran Perasaan Nah kita memasuki Sebuah era yang Semuanya itu Serba mudah Saling mempengaruhi Itulah sebabnya penting Watawasuhil hak Ya Jadi Kalau enggak Nanti kita Akan Ditarik-tarik oleh Ketidaksadaran itu ya Kita kayak Main game gitu Kang Abu ya Main game Kita jadi Gak tahu lagi Mana rimana bukan Dan Teman-teman sekalian Kita sampaikan juga Rasa hormat kita Pada guru-guru Yang hadir para Rasul Khususnya Nabi Muhammad Saya ingin memulai dari ini Kang Abu Ketika teman-teman Bangun pagi Bangun pagi Itu kan Ada pikiran yang muncul Pertama-tama Atau perasaan Kalau teman-teman yang misalnya Kebiasaannya langsung buka HP Itu juga Bisa beda gitu Langsung buka HP nih Atau Suara ini alarm gitu kan Kalau disini Udah mungkin Sudah ada settingan Langsung duduk Bersyukur gitu kan Dia tidak mau membiarkan Pikiran Men-sabotasi moodnya gitu Karena Jadi Pikiran yang muncul itu Men-sabotasi Gerak kita gitu Mood Ataupun energi kita Terus mungkin teman-teman itu Ada yang Melakukan ritual Ya Kepanggilan alam Terus Solat bagi yang Apa Muslim ya Yang gak muslim Mungkin dia berdoa Siapa-apa pun agama kita Nah kita menyebut Nama-nama Allah gitu Ya Ayat-ayat suci Al-Quran gitu Nah Pada waktu kita menyebut Nama Allah Sebetulnya apa sih Yang kita rasakan gitu Allah Karena nanti di surat Al-Ikhlas Ada itu Kulhu Wawah Ucapkan Katakan gitu Jadi kita lateral dua U Allah Ah Tapi Bu Yudi Kalau zaman SMA Disebut nama pacar Andre gitu Ah gitu Langsung Begitu Nyebut nama pacar Itu langsung Perhatiannya Teralihkan gitu Ada getaran-getaran gitu ya Vibrasi-vibrasi ya Betul Jadi Terus Atau nama mertua gitu kan Eh ibu datang itu Kebetulan Kenangan dia dengan mertua itu Rada ribet gitu Suara mertua aja Dari ribet gitu ya Nah ini maksud saya Semacam self-inquiry Kesadaran menjalani hidup Ribuan kali loh Mungkin jutaan kali Kita menyebut Allah Tapi Tidak pernah Mendeteksi Menyelidiki Apa sih yang muncul di benakku gitu Atau ibu Dewi misalnya Eh ada bang Daniel loh gitu Aduh gimana gitu Atau gimana gitu Atau Ya bang Daniel lagi deh Bosan gue gitu Jadi kadang-kadang Sebutan nama seseorang Itu sudah bisa jadi Anchor gitu Semacam portal kita Memasuki dimensi Yang memang pernah kita alami Itu jadi Makanya dia jadi mantra Jadi wirid gitu Jadi di pembukaan ini Teman-teman jadi mulai Merenang Nama apa Kalau disebutkan Yang membuat saya langsung Masuk gitu Gak perlu Gak perlu susah-susah Hending apa Gak perlu Sebut nama itu aja Kalau Iwan Sebut nama aku tiga kali Bento 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 Jadi Kang Abu Kenapa misalnya kita kirimkan Al-Fatihak Ke Syabul Kodiri Jalan Itu sebetulnya kita Mau nyambung Vibrasi Jadi Sebutan nama itu Itu menjadi kayak Emailnya gitu Alamat Oke Alamat ya Jadi Nah Kalau kita sudah mulai Mempelajari Dimensi Non-material Itu kita akan mulai Hidupnya itu Energi Permainan energi Gelombang Frekuensi Gitu Nah Al-Quran Yang sudah jadi Peks yang kita dapat Itu Itu sebetulnya Di balik itu Itu Ada getaran-getaran Energi Atau Zauk Dan nama-nama Tuhan Jadi Bersyukurlah mereka Ketika disebut Astagfirullah Itu langsung Ilang bebannya Hebat loh itu Soalnya dia berbuat Salah itu cuma dia Astagfirullah Wah ilang langsung Karena bu Ini Astagfirullah Astagfirullah Gak ilang-ilang gitu Gak ilang-ilang Udah kan Ceng gak ilang-ilang Mantranya sama Tapi efeknya beda gitu ya Efeknya beda Ya kan Nah itu Berarti kan Belum nyantol tuh gitu Sekarang aja kan Kita kalau beli-beli kan Pake barcode kan Gitu kan Jadi lebih kurang Kayak gitu tuh Mudah-mudahan teman-teman Mulai dapat Ketika When you say Kul Wallahu Atau Kalau sebelumnya Kul A'udzu Bi Rabbin Falak Atau Kul A'udzu Bi Rabbin Nas Nah ini Karunia besar Jadi Diulang-ulang itu Karena memang Membutuhkan Disiplin Sampai dia ketemu gelombangnya Begitu kita dapat gelombangnya Kang Abu Apa namanya Zawubnya Hakikatnya Kesaksiannya Nah itu mudah sekali Kang Abu ke situ Mudah sekali Nah analogi hubungan kita dengan Yang kita sohaya Yang kita cintai Itu membantu Kalau anak orang Ketabrak Eh anak orang Ketabrak Ketabrak itu Atau kena COVID Kita biasa aja Tapi kalau anak sendiri Kenapa Ada relasi Satu Itu Apa relasi jiwaku Dengan Nama-nama Tuhan Bismul Azam Itu Allah Ada nama Tuhan Al-Falak Itu nama Tuhan Rabbil Falak Itu nama Tuhan Rabbin Nas Itu nama Tuhan La ilaha illallah Itu nama Tuhan Kang Abu Jadi Di balik setiap Lafaz Di balik setiap Peks tulisan Itu ada hakikatnya Ada misdak Kata air Di balik kata air itu Ada Ada realitas airnya Misdak Itu beberapa kali Jadi Kenapa kita penting Bertemu orang suci Atau wali Ataupun guru-guru Yang sudah bangun Saat dia berbicara Kita bisa masuk Kesitu Bahkan beberapa Teman itu Saya rekomen Nonton Youtube Tertentu Itu masuk Jadi Mulai ada yang Menerima Inisiasi Bisa terjadi Online Inisiasi Pemberkatan Apa buktinya Dia berubah Soalnya Changing Ini kita disini Ngobrol 49 orang Connect kita Tapi ada anak sekolah Lagi ikut online Ikut kelas online Bodo amat Sambil makan bakso Jadi Kalau saya di kantor Lagi coaching Saya tanya Kenapa itu Kalau disini Tidak ditanya Karena ini Beda Ini kan Kingduster ada Itu kenapa itu Karena ini coaching Kan 20 orang Kenapa itu Tidak dibuka Video ini Saya bilang Oh saya lagi Ngurusin anak Eh Kalau ngurusin anak Tidak usah ikut Saya bilang Oh saya lagi ngantuk Ya udah lu tidur Sayang kamu Kamu tidak apa-apa Yang saya omongin Ini banyak Di Youtube Tetapi Kita mau betul-betul Silaturahim Kamu mau mengalami Peace Mengalami Knowledge Itu al-il Karena itu Kalau Saya Bukan Salah satu sosok Yang sekagumi Sri Ramana Maharishi Hanya kalau Pandemi Sudah selesai Saya ingin juga Ke Arunacala Jadi orang-orang Burunya kesaksian Kalau ketemu beliau Di sebelahnya aja Itu bisa Terjadi inisiasi Karena dia memang Kalau bahasa kita Sudah al-ikhlas Sudah 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 Ya bur gitu Itu banyak tuh Ada orang ngomel Aja ibu-ibu Bule nih Begitu dia Soan ke tempat Sri Ramana Berubah dia kayak Senyum-senyum Penuh cinta Bisa begitu Kita kadang dengerin Cerama Ustadz Cerama Kiai Habib Pastur Berubah-berubah Sudah teriak-teriak Nekanin gitu Nggak ada tuh Nggak terjadi transmisi Itu saya belajar Tukang abu Salah satu yang Saya kan Sebenarnya Anti sosmed Sekarang Gara-gara Pandemik Jadi nongol Salah satu Yang saya pelajari Adalah Realitas Material Digital Tidak menghalangi Kita untuk Connect Kenapa Karena ada Cinta Love is the bridge You with everything Kata Rumi Dengan cinta Teman-teman Kita bisa ketemu Kok sama orang Kita udah meninggal Tubuhnya Tapi suami istri Sebelahan Atau kakak adik Itu bisa Nggak nyambung Terus sekamar Karena Yang satu Pikirannya kemana Perhatiannya Satu kemana Terus Kalau begitu Gimana Ditinggal bang Nggak juga Itu cermin Lu Cermin sendiri Kalau dipecahin Janganlah Ya lihatlah Wajah diri Salah satu Wajah personality Dari sosok itu Oke Gimana Itu sebenarnya Terang-benderang Cuman orang Susah dikasih tahu Susah banget Padahal Kalau dia kepelek Lihat mukanya Berantakan Dia enggak Pecahin kaca Muka gue Dia langsung Self-inquiry Kita langsung Nengok ke diri Jadi Ika ngabu Self-inquiry Ini memang Membuat orang Jadi Nggak bisa Bahasa-bahasa Semua kita Sankit itu kan Membuat kita Self-inquiry Self-inquiry Tuhan bicara Cara Tuhan Cara Allah Memaksa kita Untuk Merenung Itu sebetulnya Al-Falak Jadi Al-Falak itu Saya Diskusi lagi Sama sahabat-sahabat saya Yang memang Pesantri Kemarin kan Saya lebih fokus Di pendekatannya Ibnu Orobi Ibnu Orobi Menyebut Al-Falak itu Al-Hadi Tapi sebetulnya Ini kan Perjalanan salikin Menuju Tauhid Jadi Al-Falak itu Kangabu Artinya itu Yang memecah Jadi Subuh itu kan Falak kan Subuh Malam-malam kan Gelap Gelap kan Ya Jangan bayangin Ada listrik ya Gelap banget ya Nah saat begitu kan Kita gak bisa kemana-mana Itu secara kosmik Tiba-tiba datang Cahaya Falak Subuh Itu memecah kegelapan Oke Jadi Fungsi pertama Peran pertama Al-Falak adalah Memecah Nah Kalau di batin kita Kita lagi bingung Takut Hawa itu Kan gelap tuh Makanya Ada icebreaker kan Jadi Jadi Al-Falak itu Icebreaker Coba deh hidup kita Itu kalau stuck Stuck Ya I'm oke Itu ada aja tuh Bisa jatuh cinta lagi Kan gitu Itu the way of love Atau the way of fear Kena stroke Atau kena kecelakaan Jadi manusia itu Memang Kalau dia Tenggelam dalam Kegelapan Kegelapan itu Means Ignoran Kul'a'u jubirob bilfalak Min syarih maholak Syarih itu Kalau di terjemahan Biasakan Kang Abu Kejahatan Kalau kita kevedanta Itu sebenarnya Ketidaksadaran Oke Min syarih maholak Kejahatan Yang dia ciptakan Jadi Eperience ini Membuat kita Tidak sadar lagi Pada esensi Meninasi Kalau kelamaan kita Pakai virtual reality Yang itu Kang Abu Itu kan lama-lama Kita anggap itu real Kita anggap Dialog-dialog kita Yang di Instagram Facebook Youtube itu Itu real Itu alatnya aja Jadi ciptaan Sudah membuat kita Tidak sadar Pada esensi Jadi ketika teman-teman Ngobrol sama layar laptop Sebetulnya Ngobrol sama yang Di balik layar itu Ada di sana Knowledge Kalau kita kesal Sama seseorang Kita bukan Kesal sama tubuhnya Persepsi Kita tentang dia Oke Oke Kita misunderstanding Misconception Terhadap peristiwa Coba sebutkan Semua problem Itu sebetulnya Ignoran Kamar gelap Ada tali Pegang tanah Gular Dia misunderstanding Begitu ada cahaya Nah itulah cahaya subuh Kenapa Jadi untung ada cahaya subuh Gitu Jadi makna Al-Falak Satu sisi Dia memecahkan Sisi yang lain Kayak dua sisi matang Itu adalah Al-Hadi Jadi siapapun Teman-teman Di sini yang Ingin Mengalami Al-Falak Perhatikan situasi Yang membuat hidup kita Kers Itu kerjaan Tuhan Mobil Falak Kalau di Hindu Namanya siwa Destroyer Nah kalau kita Belum Kataman Di Al-Falak Gak bisa ke Anas Apalagi Al-Ikhlas Itu gak akan Gue ikhlas aja deh Gak bisa langsung Kan surat Al-Ikhlas Kan sudah ngeliat Semuanya tunggal Jadi surat Al-Falak Ini Kenapa ini selalu Dibarangin Menjelaskannya Supaya dia Tidak hanya dogma Jadi aku berlindung Kepada Rupi Falak Yang memecah Kegelapan Al-Hadi Saya nyebut sini Simpen mengalami Dualitas Dari empat Kejahatan itu Kan Ciptaan Penampilan Yang kedua Kita menganggap Itu real Nah itu Kita menganggap Itu real Yang ketiga Kita malah Kejahatan Perempuan Perempuan Penyihir Nah kalau zaman dulu Ada yang jago-jago Menghipnotis Kan gak bu Ibu-ibu Oh iya gitu Kalau sekarang Itu penggoda Ya itu Tawaran diskon Online Ini itu Itu sebetulnya Tukang siun Zaman sekarang Tukang siunnya Ada di Tokopedia Oh beli ini Masuk kerajang Masuk kerajang Begitu Bagus gitu Habis itu Dia nyesel Kejahatan keempat Dia sampai Dengki gitu Rebutan gitu Jadi itu kayak urutan Kejahatan pertama Kejahatan pertama Ciptaan secara umum Kedua kita Menganggap materi itu Real Kejahatan Apabila malam Gelap gitu kan Kejahatan ketiga Perempuan Itu desire Segala jenis Desire rendah Nah itu kan Sihirnya Gampang banget Menggoda itu ya kan Gampang banget Menggoda begitu Mengalihkan perantiannya World Kebetulan dia lagi Suka tasanel Udah omongin Eh ada diskon Oh beneran Yang bener Gitu Jadi Perempuan-perempuan itu Segala jenis desire Yang Menipuki Kita pikir Itu sumber kebahagiaan Padahal enggak Habis itu nyesel Gua jadi banyak enggak Tukang sihirnya Di sekitar kita Banyak ya Banyak Banyak Kalau laki-laki Ya itulah Apa yang macam-macam Sampai dengit Jadi Kita mesti Terlatih dulu Mendapatkan Ikrok lah Atau self-inquiry Dari begitu Dari Kegelapan Dari materi Akhirnya enggak bisa Suluknya Enggak bisa Ke Robin Kalau ini belum Kataman Jadi Orang yang Sudah Hatan di Robin Fala Karena Artinya Orang yang Sudah tidak Lagi berburuk Saka pada Apapun yang Menyakitkan Estroyo Nah sekarang Kan masih ada Yang menyakitkan Di memori Kejadiannya Sepuluh tahun lalu Kejadiannya Lima tahun lalu Gitu Jadi Belum Dapat Cahaya Subuhnya Kajian-kajian Ini Diulang-ulang Lampu Pertemuan Saya kelima Belas Dengan Bangdami Itu Baru Sayanglah Itu Maksudnya Jadi 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 kalau Datang Persiwa Yang mirip Mentriger Kita Kita Sudah Langsung Teman-teman Teman-teman yang sudah Tiba-tiba Ada Peristiwa Kasus Jatuh Itu Sebenarnya Robil Falak Nah dapat Al-Hadi Enggak Dia Jadi Ya gitu Semua Saya Sering Mengalami Al-Falak Sering Banget Sampai Laman Oh gitu Polanya Jadi Kalau Datang Yang Begitu Udah Udah Tahu Langsung Robil Falak Gitu Jangan Sudah Bisa Beneran Kontan Ya Bu Ambar Ya Jadi Wih Aku Udah Bang Gitu Langsung Seminggu Dia Sendiri Kena Covid Gitu Ini Beneran Jadi Asiknya Gini Kalau Sama-sama Menyadari Kita Butuh Robil Berlindung Kita Butuh Berlindung Bisa Robil Falak Itu Dari Pasangan Bisa Dari Kerjaan Kita Wah Uang Dia Jatuh Bitcoin Lagi Jatuh Kan Bu Dewi Gitu Lagi Jatuh Jadi Memang Ciptaan Ini Sekarang Ada Material Digital Sudah Membuat Kita Tidak Sadat Solusinya Apa Satu Itu Aku Berlindung Kepada Robil Falak Itu Maksudnya Jangan Dibiarkan Pikiran Itu Terjebak Pada Permainan Masih Menyalahkan Salah Paham Ya Lanjut Ya Pak Kangabu Ya Ini Supaya Jadi Meditasi Aku Sengaja Pelanin Kalau Jusuf Forum Kita Gitu Nah Setelah Kita Mahir Disini Baru Kita Mulai Kita Mulai Menghadapi Perbedaan Perbedaan Keinginan Baik Pasti Kangabu Paham Jadi Kalau di Alfalak Ini Belum Mahir Tentang Sinkronisasi Alam Belum Terlatih Membaik Karena Cahaya Subuh Kalau Disini Sudah Ada Tiga Nama Tuhan Robinas Malikinas Ilahinas Robinas Itu Kan Yang Menciptakan Manusia Manusia Itu Menjadi Berbeda Dari Makhluk Karena Dia Ada Choice Jadi Choice Ini Freedom Tujus Ini Satu Dilema Kangabu Misalnya Dibantu Orang Disupport Wah Dikasih Duit Satu Triliun Itu Enggak Mudah Mau Diapain Punya Pacar Lima Cakep Cakep Itu Enggak Mudah Mending Satu Iya Kan Atau Punya Cowok Cakep Ini Aduh Kemana Terlalu Banyak Yang Baik Baik Jadi Memilih Antara Baik Dan Baik Itu Lebih Sulit Sebetulnya Karena Nanti Nyusup Suara Bisik-bisik Dari Dalam Dari Kejahatan Bisikan Yang Hadir Di Dada Kita Pasti Kangabu Sering Ngalami Yang Ini Mudang Cerama Ini Mudang Saya Yang Mana Waktunya Sama Lagi Kita Sudah Nolak Kenapa Karena Kita Sudah Mendarmakan Hidup Ah Ini Kurak-kuraknya Begini Apalagi Pertima Wah Nidiknya Dikit Wah Itu Udah Repot Itu Jangan Nggak Usah Ngomong Robin Itu Nggak Terkilih Beneran Apalagi Pakai Tarif Pakai Tarif Dia Ini Sekali Mundang Saya Pakai Tarif Jadi Tuhan Jadi Nggak Ngasih Rezeki Yang Gede Amin Itu Pak Jokowi Perlu Banget Ini Partai Ini Ngomong Gini Partai Ini Bayang Nggak Pak Ganjar Perlu Banget Jadi Jadi Sahabat Sahabat Sekalian Nah Kalau Di Rob Binnas Itu Kita Sudah Mulai Lebih Dominan Vening Daripada Berpikir Yang Kedua Kalau Belum Dapat Petunjuk Ya Perhatikan Gerak Alam Ya Nggak Kan Kita Suka Mau Bikin Kegiatan Semoga Disinkron Itu Salah Satu Bahasa Rob Binnas Tuh Nggak Ngoyo Tapi Dapet Pas Aja Kenapa Karena Yang Mengatur Semestain Rob Binnas Kan Yang Bikin Alam Semester Ribet Kan Tanam Tanaman Mas Santit Tanam Taman Nggak Ada Masalah Dengan Covid Hewan Nggak Ada Maaf ya Orang Orang Di Desa Nggak Ada Masalah Dengan Covid Itu kan Yang Pake HP Coba Suku Badui Disan Nggak Ada Disan Kecuali Ada Orang Kota Mampir Kesana Sosok Soan Jadi Salah Satu Menurut Saya Misteri Covid Ini Kita Harus Mengenal Virus Kecil Hati-hati Virus Apa Pikiran Pikiran Yang Melemahkan Itu Jauh Ngeliat Di HP Tiba-tiba Suami Ada Chatting Dari Mana Cewek Sayang Wah Lihat Info Itu Sudah Ribet Disini Sudah Nggak Stabil Ini Siapa Siapa Ini Sudah Ribet Berantem Kalau Bener Kenapa Katakan Bener 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 So So Yang Ngomong Jujur Kalau Bapak Lagi Jatuh Cinta Gitu Kan Keren Ngapain Dijagain Capek Itu Beneran Apalagi Era Sekarang Teman-teman Coba Gak Gak Saling Buka Password Jadi Mati Sendirian Teman-teman Sendirian Mati Perjalanan Spiritual Sendirian Jadi Robinas Itu Hati Malik Kenas Itu Hati King Kan Malik Itu King Ilah Hinas Itu Yang Disembah Jadi Yang Disembah Rajanya Manusia Itu Hatinya Kolbu Saya Sadar Betul Pak Pak Faria Kalau Saya Bicara Dari Hati Siapapun Manus Kan Itu Raja Yang Ngomong Beneran Kang Ketika Kiai Sudah Disuplai Pesantrenya Misalnya 8 miliar Udah Nggak Ngomong Dari Hati Nggak Berpihak Tuhan Sama Dia Meskipun Dia Misalnya Penista Agama Kalau Berpihak Pada Hati Tuhan Ngebelahin Dia Beneran Yes Ini Beneran Ketika Misalnya Presiden Atau Pemimpin Berpihak Pada Hati Semesta Itu Robinas Kang Agu Nggak Perlu Bayar Setoran Apa Nggak Perlu Gandhi Berpihak Pada Hati Nehru Ngikut Padahal Perdana Menterinya Nehru Itu Robinas Beda Sama Alfala Beda Suami Istri Kalau Secara Sosial Lakinya Itu Pemimpin Tapi Yang Pakai Hati Istrinya Ini Yang Ngatur Bener Nggak Iya Nggak Iya Nggak Tapi Di luar Acting Jangan Merusak Sosial Yang Pakai Hati Itu Pasti Soleh Soleh Itu Bukan Baju Koko Apropriate Dia Sebetulnya Ngasih Ide Tapi Dia Ngatur Kingmaker Robinas Kingmaker Nggak Nggak Perlu Menonjol Tapi Ide Dia Yang Jadi Dapat Teman-teman Jadi That's why We need Contemplate Kita Butuh Berlindung Pada Allah Jadi Ketika Kita Beda Pendapat Di Keluarga Sama Sama Baik Dan Baik Kita Butuh Komunikasi Dengan Karena Disana Ada Robinas Yang Ngatur Manusia Nah Kalau Alphalak Itu Dewa Siwa Kalau Hidup Perspektif Robinas Itu Wisnu Dewa Narayan Itu ya Teman-teman Jadi Mensyari Waswasil Honnas Allaji Waswisufisudur Inas Menaljin Natiwan Jin Itu Bentuknya Mental Hologram Itu Boleh Dibilang Sejenis Jin Juga Sosmet Itu Sejenis Jin Cuma Dalam Teknologi Itu Bisa Menggoda Kita Juga Manusia Ada Fisik Karena Itu Sebetulnya Kang Doakan Ya Kang Ini Saya Sama Apa Lagi Menulis Tentang Guide Ini Tiga Surat Ini Karena Ini Ramadan Tahun Ini Saya Bilang Sama Bang Faryo Ini Salah Satu Yang Saya Pribadi Dapat Kenapa Tiga Surat Ini Jadi Satu Quran Dan Melalui Tiga Surat Ini Kita Bisa Memahami Peta Perjalanan Spiritual Kalau Kita Sebagai Sahabat Dalam Perjalanan Atau Coach Atau Menemani Saya Pake Ini Kang Gak Bisa Kita Udah Mas Ikhlas Belum Belum Nyampe Ke Puncak Dia Harus Belajar Berdamai Dengan Sakit Dia Harus Belajar Berdamai Dengan Hidupnya Yang Beratakan Kalau Belum Suluk Belum Jalan Makanya Kang Abu Perhatikan Orang Yang Suluk Sudah Belajar Spiritual Tapi Belum Bisa Berdamai Dengan Dirinya Itu Oleng Malah Bisa Coslet Halu KGR Punya Udah Tinggi Perjalanan Padahal Belum Sekarang Malah Yang Halu Halu Itu Jadi Youtuber Lord Lord Kan Banyak Sekarang Lord Seru Ini Emang Dunia Kita Gimana Ini Lanjut Lagi Lalu Disini Kulhu Ahad Sudah Gak Butuh Perlindungan Kang Ya Kan Gak Ada Kata-kata Kul Awji Lagi Tapi Kul Hual Ahad Perjalanan Salikin Menuju Tauhid Returning Nah Disini Dia Baru Soma Ini Sudah Empty Kang Kalau Kita Ada Disini Gak Takut Mati Kang Gak Takut Apapun Gak Perlindungan Makanya Kan Orang Kalau Hidupnya Sudah Ikhlas Emang Beda Tapi Kalau Ikhlasnya Belum Permane Turun Lagi Kebawah Ditester Lagi Diuji Lagi Dikasih Lagi Perjil Mungkin Berapa Kali Kehidupan Disini Kang Kalau Mau Bicara Itu Disini Setelah Oneness Baru Kita Turun Sebagai Kalifah Sebagai Image Of God Sebagai Dharma Jadi Kadang-kadang Kalau Saya Perhatikan Siapa Yang Kita Pilih Jadi Pemimpin Atau Saya Mau Kerja Kerja Sama Wah Dia Sudah Ngelihat Apa Aktif Sudah Dharma Belum Kalau Belum Saya Pribadi Tidak Mau Lock In Juga Kang Makanya Di Al-Quran Janganlah Kamu Menikahi Wanita Mushrik Orang Artikan Itu Mushrik Beda Agama Mushrik Itu Masih Bercampur Ininya Mushrik Kan Tauhid Janganlah Kamu Mengikat Diri Dengan Orang Yang Beda Visi Gitu Bang Pari Ribet Urusannya Nanti Akan Bawa Kamu Ke Neraka Kecuali Hamba Sahaya Dia Manut Mending No Deal Kang Abu Pasti Tau Juga Wah Kerjasama Tapi Dari Awal Kita Kok PC Beda Jangan Gak Enak Gimana Ya Udah Itu Neraka Nanti Tunggu Aja Kalau Udah Duitnya Banyak Habis Itu Gunanya Kita Dapat Petunjuk Jadi Apalagi Atas Nama Wah Kita Bikin Yayasan Bikin Ini Wah Akhirnya Setel 15 Tahmbang Fari Berantem Gantung Mau Namanya Bisnis Yayasan Majelis Taklim Akhirnya Apa Ah Gue Sendiri Aja Akhirnya Ada yang Begitu Tapi Tiba-tiba Ada yang Tertarik Nah Yang Tertarik Itu Karena Dia Ngelihat Itu Dharma Itu Ibadah Kenapa Dialog Positif Atau Kajian Dijagain Tuhan Karena Masih Dijaga Lurus Semesternya Support Lalu Sudah Mulai Melenceng Datang Turobil Falak Lagi Destroyer Ketika Keadilan Sudah Tidak Lagi Muncul Datang Muncul Apa Pirus Covid Dan Dia Bermetamorfosir Lagi Mudah Mudahan Teman-teman Mulai Dapat Ini Terus Proses Perjalanan Yang Saya Selalu Kenalkan Setelah Inquiry Ada Setiap Peristiwa Perhatikan Respon Respon Kita Itu Yang Merespon Apa Ego Ego Itu Kan Simbol Kegelapan Atau Sudah Mulai Akal Dewasa Sekarang Misalnya Masalah BMI Atau Blah 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 Itu Kan Lagi Ribet Sekarang Tontonan Juga Kemarin Calon Presiden 2024 Kadang-kadang Ini Katanya Akal 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 Juga Gue Nggak Ikutan Tapi Kita Nonton Juga Lock In Lagi Kalau Enggak Ikutan Beneran Saya Kadang-kadang Suka Jalan-Jalan Oh Gimana Disana Oh Gitu Tapi Bawa Perisai Perisainya Takut Namanya Kalau Aduh Kapten Amerika Kapten Amerika Super Ini Masih Pakai Perisai Apalagi Kita Terus Nah Kalau Sudah Disini Ini Sudah Mulai Ini Kuncinya Ini Sudah Mulai Hening Ini Boleh Dicatat Kalau Di Robbin Hening Sinkron Dan Dia Selalu Menjaga Harmonisasi Kalau Disini Harus Disentak Sentak Baru Jalan Baru Kita Di Kuluhu Ahad Sudah Makomroh Ini Sudah Saya Sampaikan Kemarin Kalau Saya Pengen Nambahin Disini Dari Al-Ikhlas Itu Jadi Teman-teman Sekalian Al-Ikhlas Itu Sudah Esensi Kata Al-Ikhlas Sendir Bersalah Kata Kholasov Yang Punya Banyak Makdian Murni Terbebas Intime Dien Menyelamatkan Memelihara Jadi Al-Ikhlas Itu Berarti Mereka Yang Sudah Sering-sering Nyatu Dengan Keberadaan Semesta Ini Dia Sudah Misalnya Kalau kita Berimajinasi Kata Nampak Kata Piret Kalau kita Lock in Pada Imajinasi Itu Pikiran Itu Dia Tampak Real Al-Ikhlas Artinya Kita Kembali Kepada Yang Berimajinasi Kebanyakan Orang Masih Menanggap Pikiran Itu Lebih Real Orang Orang Yang Sudah Nyampe Kepada Kulhu Ahad Kang Abu Iben Alam Semesta Ini Material Existen Ini Dia Sudah Lihat Analogi Yang Saya kasih Tanah Lihat Waktu Itu Tanah Lihat Itu Begitu Diolah Jadi Teko Tanah Lihat Diolah Jadi Cangkir Tanah Lihat Diolah Jadi Periuk Ini Apa Periuk Ini Apa Cangkir Ini Apa Teko Sebetulnya Kalau Orang Sudah Nelihat Esensi Oh Itu Tetap Tanah Lihat Gitu Murni Jadi Nama Nama Itu Sudah Dilihat Sebagai Zat Setan Gimana Nah Orang Kalau Sudah Alah Ikhlas Setan Ilang Orang Ilhas Kan Gak Bisa Digoda Tapi Yang Tadi Desire Desire Itu Penyihir Penyihir Menggoda Itu Nah Itu Gampang Menggoda Itu Iya Enggak 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 Wah Gampang Tinggal Kasih Pikiran Ini Aja Udah Kelapak Kelapak Gitu Tapi Orang Ikhlas Itu Dia Soalnya Kekuatannya Kekuatan Yang Tunggal Ahad Jadi Ada Ahad Ada Wahid Kalau Wahid Itu Unik Bang Fari Unik Kita Ini Kalau Kita Sudah Ahad Ya Kita Senung Satu Saya Kira Ini Kang Abu Saya Kayaknya Enggak Jangan Terlalu Banyak Ngomong Supaya Teman Teman Langsung Mengalami Jadi Mudah Mudahan Ini Bisa Jadi Kalau Selama Ini Kan Suka Nenalin 7 Deraja Jiwa Itu Sinkron Tapi Ini Yang Didapat Kang Abu Karena Saya Lihat Juga Tapsir Tapsir Jarang Jelasin Begitu Jadi Surat Al-Falak Anas Al-Ikhlas Dalam Perspektif Suluk Ini Mudah-mudahan Jadi Guide Buat Kita Kalau Kita Terangkan Substansinya Orang Berbeda Form Agama Masuk Jadi Kalau Al-Falak Itu Siwa Anas Itu Wisnu Kalau Al-Ikhlas Itu Sudah Mulai Rahmali Bahkan Rahmanir Guna Sudah Moksak Oke Kang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Dame Ini pemaparannya Siang-siang Mindblowing Banget Luar biasa Tadi Di awal Yang Ditangkep Bang Pengen Didiskusiin Bang Dame Bagaimana Pertemuan Ini Silaturah Rahim Yang Membuat Gelombang Vibrasi Dan Terus Jadi Ternyata Bukan Hanya Masalah Apa Materinya Bukan Siapa Pembicaranya Tetapi Pertemuan Ini Juga Mengandung Suatu Energi Yang Mengalirkan Sesuatu Itu Boleh Elaborasi Sedikit Bang Dame Karena Itu Menarik Sekali Karena Begitu Gabung Sama Grup Ini Misalnya Taklim Ini Kok Nyaman Enak Tapi Kadang-kadang Ada Sama Satu Ini Pembicaranya Oke Terkenal Tapi Kok Enggak Enak Rasanya Itu Ada Kaitannya Sama Apa Yang Kita Bahas Silahkan Ya Itu Terima kasih Kang Abu Jadi Kan Kalau Kita Lihat Pirami Tadi Misalnya Kita Mengundang Seseorang Atau Kiai Dia Memang Sudah Makomnya Itu Tanpa Dia Ngomong Ya Dia Sudah Orang Kita Sehari-hari Ikhlas Menjalani Hidup Ya Sudah Kontemplatif Jalannya Juga Slow Gitu Kan Tapi Orang Suka Datang Ke Dia Dia Bahkan Namanya Disebut Aja Karena Udah Membuat Vibrasi Jadi Saya Makanya Kan Saya Suka Ketemu Yang Gitu Misalnya Ketemu Saya Senyasa Di Washington Itu Dalam Rangka Itu Apa Yang Gua Rasa Ketemu Sosok Emang Beda Jadi Manusia Sakral Itu Ada Cuman Kita Sudah Lama Tidak Ketemu Tempat Sakral Ada Haji Itu Tempat Sakral Cuman Begitu Masuk Kapitalis Orang Lebih Senang Saidi Mal Daripada Disitu Saya Pernah Bawa Ibu Ibu Kan Udah Nemanin Mereka Tawaf Kan Aduh Mana Ibu Kan Kadang-kadang Kemana Aja Tiga Menyari Menyari Kita Abis Tawaf Bang Damai Kenapa Dimana Itu Tawaf Udah Pindah Makanya Itu Ada Bagusnya Ditutup Dulu Udah Gak Memancarkan Vibrasi Itu Terus Sama Teman-teman Kita Jiarah Ke Maroko Masih Ada Disana Fes Namanya Jadi Sebuah Kota Yang Dibangun Oleh Wali Bayangin Gak Sikang Kalau Seorang Wali Bangun Kota Gak Usah Jauh Jauh Punya Kamar Dia Pasti Ada Ruang Kontemplasi Suka Saya Sampaikan Disini Salah Satu Kalau Kita Benar-benar Sulu Kita Mulai Sediakan Gua Hero Kita Di rumah Raudoh Kita Altarnya Kita Kan Ruang Karoke Ada Jadi Tempat Itu Sudah Memberi Satu Vibrasi Memori Yang Langsung Masuk Termasuk Seperti Ini Saya Ingat Waktu itu Kang Abu Undang Saya Yang Grup Ini Juga Saya Waktu itu Di Restoran Itu Kan Koslet Aku Sendiri Ini Gak Enak Banget Jadi Disitu Saya Ternyata Gak Bisa Karena Vibrasi Di Restoran Itu Nyampe Ke Teman-teman Juga Setidaknya Knowing Apa Berisik Gak Bisa Gitu Jadi Kalau Apalagi Itu Memang Yang Mendengar Menyiapkan Diri Alhamdulillah Yang Gini-gini Sudah Terbiasa Saya Ada Beberapa Grup Itu Sudah Kayak Jum'atan Jadi Kayak Jum'atan Hadir Raja Disitu Dengerin Gak Harus Nanya Aktif Itu Vibrasi Kita Naik Jadi Kita Bisa Gunakan Artificial Intelligence Zoom Ini Untuk Itu Cinta Bahkan Kalau Kita Lagi Berada Di Frekuensi Hati Itu Cinta Itu Kita Bisa Terhulung Pada Teman Yang Lagi Sedih Dan Kita Bisa Bantu Dia Dari Jauh Cuma Kita Chatting Kata-kata Yang Datang Dari Hati Itu Bikin Dia Change Berubah Paradigma Nah Itu Jadi Memang Mereka Yang Jadi Cahaya Yang Gak Bisa Ditutupin Gak Tau Sudah Pernah Bahas Surat Anur Belum Jadi Anur Itu Kita Cahaya Cahaya Dan Juga Cinta Kasih Saya Jadi Misalnya Di Sekolah Sekolah Kan Sekarang Anak Anak Online Kalau Gurunya Juga Galau Galau Dia Jasa Terus Gimana Dia Mau Mengajar Pada Murid Murid Gak Ada Getaran Tapi Beberapa Guru Di Sekolah Anak Anak Itu Anak 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 Malah Kontak Ada Private Ada Pribadi Jadi Silaturahim Itu Pertemuan Itu Sendiri Sudah Jadi Meditasi Makanya Kan Suka Dibilang Barang Siapa Ikut Majelis Taklim Meskipun Dia Ngantuk Dapat Dicatat Pahala Itu Bahasa Awam Sepertinya Dia Ada Di situ Kayak Pikiran Galau Dia Itu Ilang Beneran Itu Buruk Sangka Itu Tiba Tiba Disepier Gitu Jadi Kita Dicuci Jadi Meskipun Tidak Ngerti Amat Bas Arab Kita Datang Ke Mekah Kita Kena Cuci Juga Tempat Pun Bisa Memberikan Getaran Buku Kang Saya Kan Lagi Ada Teman Ke Amerika Dia Minta Dipesan Bang Mau pesan Buku Apa Ya Saya Iseng Ajakan Karena Dia Saya Bilang Power Of Present Sri Ramana Maharishi Dibeli Tahu Enggak Di Amajun Cuma Satu Harganya Saya Enggak Itu 900 Dollar Satu Buku 13 Juta Tapi Aku Beli Juga Terus Saya Enggak Terus Bu Ini Buku Apa Aku Jadi Diterangkan Wah Ini Ibu Kalau Bawa Bukunya Aja Kemana Gambar Fotonya Kalau Ada Orang Pejalan Itu Kena Vibrasi Juga Baru Bawa Bukunya Aja Makanya Kan Kalau Di Kampung Kampung Kan Kadang Di Rumah Itu Ada Gambar Foto Si Ablu Kodir Jalani Itu Bagi Mereka Yang Udah Nggak Nyambung Itu Memberi Pengaruh Tapi Kita Yang Belum Nyambung Kita Jadi Sahabat Itulah Salah Satu Fungsi Jadi Dogma Saja Nggak Cukup Dogma Harus Ada Filosofi Supaya Ngerti Apalagi Ada Kasaf nya Jadi Dogma Nakli Akli Filosofi Kasaf Tasawuf Ini Mesti Bareng Itu Itu Jadi Nah Orang Umum Yang Belum Sadar Yang Sakral Itu Terjebak Di Dunia Maya Tapi Orang Yang Sadar Dia Bisa Hadir Di Dunia Maya Itu Ada Beberapa Teman Kan Yang Dari Surabaya Dari Mana Yang Dari Vietnam Itu Kan Kadang-kadang Suka Ikut EIG Live Itu Ikut Jadi Wah Jadi Mereka Tonton Kita Pakai Aja Youtube Itu Kan Dia Juga Suka Youtube Ini Aku Tonton Lagi Berkali-kali Masuk Lagi Jadi Kita Manfaatkan Betul Tapi Kalau Orang Yang Belum Terhubung Kepada Divine Name Nongol Di Itu Rosak Memang Kayak Bubble Ekonomi Gak Ada Fondasinya Jadi Halusinasi Semu Halu Jadi Ashadu Allah Aku Bersaksi Tidak Tuhan Selain Allah Itu Kita Sadar Sang Real Tapi Juga Ada Sahadat Wah Ashadu Allah Muhammad Rasulullah Aku Bersaksi Juga Mutusan Allah Jadi Gambar Itu Sosok Itu Kejadian Itu Jadi Utusan Allah Buat Kita Jadi Makna Muhammad Rasulullah Jangan Cuma Dibatasi Muhammad Bin Abdullah Teks Jujur Wa Ashadu Muhammad Rasulullah Jadi Siapapun Apapun Yang membuat Kita sadar Pada Allah Itu Bisa Dimaknai Sebagai Putusan Allah Makanya Perlu Syafaat Gak Perlu Syafaat Bisa Mantra Bisa Bisa Apapun Makanya Kita Jauh-jauh Kemadinah Jiara Jadi Yang Memberi Syafaat Itu Esensinya Kan Insan Kamil Bisa Sunan Kalijogo Beruntung Banget Kalau Kita Ketemu Sosok Apalagi Masih Itu Yang Sudah Bangun Yang Sudah Meninggal Aja Misalnya Almarhum Busur Masih Itu Penuh Di Jiara Setiap Wali Itu Punya Misi Berbeda Jadi Gitu Kang Jadi Kadang-kadang Saya Ajarin Teman-teman Juga Wah Ini mau Chating Papa Konflik Sama Papanya Lagi Kamu masuk Ke hati Itu Masuk Ke hati Ya Benar-benar Masuk Ke hati Enggak Cheating Baru Ketik Nah Yang ketik Itu Siapa Robin Malik Begitu Chating Ke Papanya Langsung Bapak Mana Kok Udah Bondingnya Dapat Lagi Silaturahim Saya belum Pernah Ketemu Bu Yasmin Misalnya Physically Ya Bu Yasmin Ya Belum Ketemu Tapi Rasanya Kok Kaya Dekat Benar Gak Bu Yasmin Kalau Bang Fahri Saya Ketemu Berkali-kali Malah Mana Jadi Ada Kita Gak Ketemu Fisik Tapi Ketemu Dalam Pertemuan Nama-nama Tuhan Nah Mereka Mereka Yang Masih Jiwanya Yang Desair Desair Rendah Itu Gak Dapat Tiket Tukang Kesitu Saya Suka Wah Kamu Ya Masih Suka Nyalain Orang Mas Kamu Kalau Masih Terus Di Situ Kamu Gak Dapat Tiket Ke Atas Kan Nafsu Mudma Ini Tiket Masuk Surga Itu Yang Dipanggil Jadi Kalau Kita Mau Sholat Mau Komunikasi Dengan Tuhan Mendapat Ya Dapat Dulu Tiket Kalau Kita Soan Gak Gak Dapat Tiket Gak Gak Masuk Ada Konser Gitu Misalnya Eric Clapton Gak Dapat Tiket Jadi Kalau Kita Bisa Ketemu Ya Seorang Wali Itu Wah Berkat Meskipun Gak Pasip Masuk Taklim Itu Bagus Itu Pertama Kang Waktu Dapat Undangan Ke Washington Wah Dapat Undangan Sampai Sampai Bikin Lukis Hanya Loh Kan Kudu Saya Tuh Nasar Misalnya Karena Beliau Sosok Yang Menyelamat Kan Suka Mikir Filsaf Baca Bukunya Knowledge Orang Pinter Mesti Belajar Sama Beliau Kalau Engga Orang Pinter Ke Blinger Gitu Kan Banyak Orang Orang Pinter Doktor Hidupnya Gak Tenang Gak Tenang Makin Gede Ego Berlindung dari kejahatan Biasanya Diartikan Dijauhkan Diri Dijauhkan Dari Orang-orang Yang Jahat Tapi Apakah Merasa Sudah Merasa Baik Itu Termasuk Kejahatan Terhadap Diri Apakah Merasa Sudah Merasa Baik Itu Termasuk Kejahatan Terhadap Diri Gimana Bang Namanya Silahkan Terima kasih Kang Jadi Ibu-ibu Sekalian Saya Coba Tampilin Lagi Yang Ini Kul A'o Jubiro Bilfalak Minsyar Rimah Dari Kejahatan Mahluknya Mahluknya Ciptaan Epirias Nah Justru Kadang-kadang Kalau diartikan Kejahatan Di sini Itu Kadang Kita Asosiasinya Dengan Etik Coba Ganti Dari Ketidaksadaran Apa Ciptaan Itu Jadi Beda Ketidaksadaran Itulah Yang Membuat Kita Jadi Jadi Jahat Gak Tahu Ignoran Di Kamar Gelap Saya Seulang-ulang Di kamar Gelap Ada Tali Kan Gelap Akhirnya Dia pegang Kali Ular Hidup Nggak Gitu Dinyalain Siapapun Kita Kalau sudah Dapat Cahaya Subuh Itu Otomatis Kan Kalau udah ada Cahaya Kan Nggak ada Ular Akal Akal Al-Hadi Benci Itu Kan Nggak Logik Teman-teman Maaf Ya Cemburu Logik Nggak Logik Cemburu Itu Menderita Posesif Tapi Ada Yang Cinta Tanda Cemburu Tanda Cinta Ya Silahkan Kalau Mesti Belajar Samarada Krishna Dulu Ada Perbedaan Antara Kekaguman Posesif Dengan True Love Love Nggak Pernah Pergi Love Tidak Pernah Pergi Your Essence Is Love Itself Justru Karena Dia Belum Nyambung Kepada Love Yang Abadi Ketakutan Ilang Begitu Yang Dia Cinta Sosoknya Itu Bosan Juga Dia Karena Masih Objek Cintanya Belum Essence Jadi Aku Berlindung Kepada Rob Dari Kejahatan Cipta Kita Bahkan Sudah Lama Menganggap Kita Tubuh Kita Hanya Tubuh Itu Sudah Sebut Kejahatan Kan Jadi Materialistik Lebih Enak Enak Mana Kan Maknanya Itu Kejahatan Apa Ketidaksadaran Kita Menganggap Diri Kita Tubuh Esensi Kita Tubuh Itu Jadi Banyak Turunannya Itu Itu Jadi Lebih kepada Kesadarannya Gitu Intinya Bang Dame Terima 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 Oke Teman Ibu Dan Bapak Apakah Ada Pertanyaan Atau Ada Apresiasi Ini Ada lagi Bang Gimana Caranya Tahu Kalau Orang Itu Memiliki Sosok Kewalian Atau Sosok Kecahaya Atau Udah Bangun Dan Harus Diikuti Apa Ciri Cirinya Dan Bagaimana Menemukannya Itu Pertanyaan Bang Silahkan Kalau Saya Boleh Bagi Bapak Ibu Sahabat Sahabat Sebetannya Kalau Dia Seorang Wali Atau Yang Sudah Sadar Orang Tua Kalau Orang Tua Yang Sudah Sadar Pada Rohaninya Itu Sebelahnya Sudah Bikin Adem Atau Hanya Kan Anak Itu Curhat Sama Ibunya Anak Abis Nakal Curhat Sama Ibunya Kenapa Ibunya Pasti Tidak Judging Pasti Menunjukkan Jalan Keluar Menunjukkan Cahaya Hadir Sebagai Cinta Ada Jadi Mereka Yang sudah Cahaya Pasti Ada Tarikan Dia Tidak Akan Ngerayu Cahaya Gimana Menutupin Cahaya Misalnya Makanya Kata Rumi Larun Larun Itu Pasti Nyari Cahaya Dan Dia Sia Mati Larun Larun Itu Ada Satu Walik Yang Namanya Syih Alawi Dari Algeria Begitu Murid-murid Eropah Datang Kesana Berguru Jailad Sufi Tarekat Alawi Salah Satu Murid Itu Kan Frick Cok Swon Ada Yang Nanya Bulu Kenapa Ini Gak Disebarkan Kan Menyelamatkan Dunia Beliau Bilang Aku Hanya Melayani Mereka Yang Dihantui Tuhan Kata-katanya Tanda Yang Merindukan Tuhan Jadi Jauh-jauh Orang Datang Kesitu Tapi Ada Beberapa Yang Memang Dia Turun Coba Lihat Digur-gur Kayak Suami Pipe Kananda Kek Amerika Cerama Di Harfat Bung Karno Termasuk Pengagum Suami Pipe Kananda Masih Muda Meninggal Jadi Gimana Kita Cara Tahun Itu Saya Selalu Bila Ketika Seseorang Jujur Pada Dirinya Humble Dia Pasti Punya Getaran Hati Untuk Membaca Itu Tapi Kalau Dia Belagu Gak Bisa Baca Adem Dapat 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 Intinya Intinya Apa Ya Maksudnya Ini surat Sering kita Baca Terus Kita Tahu Hafal Tapi Siang hari Ini Balik Lagi Kita Bicara Tentang Esensinya Setiap Esensi Balik Lagi Bahwa Ayat-ayat Al-Quran Adalah Cahaya Di atas Cahaya Di atas Cahaya Yang Selalu Kedalamannya Selalu Terbuka Terus Dan Siang hari Ini Saya rasa Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Sangat Sangat Mind Blowing Sangat Benar Benar Oh Efeknya Dapat Intinya Oke Saya tambahin Lagi Jadi Kadang-kadang Teman-teman Kita Habis Kajian Begini Terus Itu Sebenarnya Kita Kayak Naik Gunung Atau Naik Kesadaran Lebih Dalam Bayangin Imajinasikan Kalau kita Dengari Nabi Muhammad Atau Dalam Halakwah Nabi Muhammad Apapun Yang Domong Nabi Kita Bisa Saksikan Jadi Teman-teman Sekarang Habis Bertemuan Begini Kadang-kadang Langsung Praktik Teman-teman Situasi Hidup Kita Langsung Kita Berlindung Kepada Rob Rob Binas Ingat Enggak Kang Abu Waktu kita Di Dialog Positif Yang Bicara Tentang Kematian Itu Salah Satu Wah Itu Tukang Abu Tiba-tiba Ada Sahabat Meninggal Satu Kita Lagi Ngomong Kematian Dahsyat 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 Banget Itu Wah Udah Sahabat Saya Juga Teman-teman Dia Lagi Kena Stroop Terus Kita Zoom Karena Sudah Tau 7 Deraja Jiwa Putina Dia Bilang Aku Lihat Posting Lagi Diajarin Masuk Kena Suruh Dia Katanya Ya Udah Itu Kan Law Ya Terima Istrinya Juga Ikut Ini Belajar Hidup Tetap Ke rumah Sakit Tetap Menjaga Kesehatan Karena Suluk Ini Mesti Ngalamin Mesti Ngalamin Nggak Bisa Nggak Saya Pun Mengalami Bapak Itu Direct Experience Ya Bukan Cerita Direct Experience Pengalaman Itu Bukan Cuma Kita Malam Malam Tahu Dua Jam Meditasi Poinnya Apa Setelah Bisa Duduk Diam Dua Jam Apa Begitu Besok Babak Belur Itu Salah Satu Latihan Ya Tapi Sinkronisasi Dengan Kehidupan Mbak Ambar Nggak Nanya Kita Kita Juga Suka Ngumpul Di sana Tengah Seru Oke Bang Dame Tampaknya Luar biasa Hari ini Kita Banyak Dapat Nggak ada Pertanyaan lagi Beneran Bu Nora Bang Fari Aman Tampaknya Oke Bang Fari Boleh dikit Bang Fari Dikit Bang Fari Boleh untuk Ada komentar Mau disampaikan Saling menguatkan Apa ya Jadi Setelah Setelah sharing Di Di hari Minggu Kemarin ini Sharing itu Apa adanya Setelah Selesai acara Itu Waduh Bertubi-tubi Dapat Dapat Anggapan Dari teman-teman Atas sharing Pengalaman ini I was so humbled I don't know what to say Tapi Setelah Dapat Penjelasan Pencerahan lanjutan Dari Bang Dami Rada-rada Lebih banyak Mengertilah Saya sekarang Mungkin Kalau saya ceritakan Hari ini Di sini Agak sedikit Kepanjangan Mungkin Bang Dami Bisa cerita Sedikit Tapi But I get it More and more Makanya Tadi saya Agak Sedikit tulis Di chatting Saya bilang When we take We give When we give We take Dan dimana Ada give and take Disitulah dia hadir That's love Saya rasa Kira-kira Itu aja Dulu Ya Bang Terima kasih Bang Fari Terima kasih Bang Fari Bang Fari itu Punya pengalaman Yang unik Bagaimana Rupil Falak Hadir Dan cukup Dasyat Men-sabotasi Bahkan bisa Efek sensasi Fisik Kalau boleh Saya tadi Dikasih izin Sedikit Gambaran Pernah Satu malam Tidur Seperti Ada di Selimut Itu Binatang Binatang Dan seterusnya Dan Ya Mungkin Orang nyebut Halu Atau apa Tapi Sorry Mungkinnya Terasa Tapi Tiba-tiba Itu dipaksakan Udah Beliau Melakukan Sholat malam Dan saat Sholat malam Itu Gone Nah dari situ Kan ada Satu direct Experience Ternyata Memang Ritual sholat Itu Membantu Teman-teman Membantu Jadi Teman-teman Yang melakukan Ritual sholat Apapun agamanya Hindu punya ritual Itu ada Kehadiran Tuhan Di situ Yang mungkin Kita belum paham Secara intelektual Makanya Kita perlu Kajian Kalau sudah Paham secara Intelektual Itu Lebih Indah Jadi Alhamdulillah Beliau bisa Mengulang Ya Bang Faria Mudah-mudahan Nanti Kita Pertajam Lagi Betul-betul Kita Rasakan Ritual itu Bertemu Kalau yang Hari ini Kan Robil Falak Itu Oh Aku Di Pecahkan Hidunnya Baru dapat Al-Hadi Terus Robbinas Malikinas Ilahinas Itu sesuatu Nama-nama Tuhan Yang dialami Sahabat-sahabat Sekali Gak mungkin Kang Abu Juga Sekarang-kara Mau sesuatu Ngoyo Gak mungkin lagi Tuhan Menghendaki Apa Di hati Ilhamnya Apa Kemudian Apa Singkronnya Gimana Tanda Mulai Itu Day by day Sementara Dunia modern Kan Gaspol Versi dia Dihajar Sama Kopit Jadi Kita Melihat Kopit Ini Kayak Membalance Manusia Kan Rajanya Manusia Siapa Sayang Banget Itu Udah Di Obrakabrik Sama Kopit Robil Falak Gak Ngeh Juga Gak Ngeh Juga Masih Terlalu Oke Kita Percaya Data-data Tapi Jangan Lupa Info Dari Dalam Makanya Dipaksa 15 Hari Karantina Menyendiri Itu Kan Masuk Gua Satu-satu Apalagi Mas Begitu Masuk Ternyata Lonely Juga Nih Sendirian Gak 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 Kalau Mati Pasti Begitu Kalau Karantina 14 Hari Gak Bisa Dam Gimana Kalo Mati Gitu Gak Lulus Oh ini Mau tanya Tentang ketiga surat Itu selalu kita Mengapa harus baca Pada sholat Witir Dan apakah Sholat Witir Itu wajib Kita laksanakan Atur Nuhun Silahkan Itu Sholat Witir Itu kan Ganjil Artinya Itu Supaya Kita Mengganjil Lagi Menunggal Ada Makna Begitu Jadi Sholat Witir Itu Salah Satu Form Untuk Bisa Mengkontemplasi Pengalaman Itu Jadi Saya suka Bila Gini Ritual Sholat Itu Kalau Bisa Satu Yang Sakral Monggo Terus Tiga Monggo Jadi Temukan Banget Ritmiknya Gitu Kalau Sholat Satur Muka Doang Ya Kayak Kita Kuliah Itu Absen Doang Olahraga Olahraga Bang Fahri Agak Dipaksa Dikit Kemarin Cerita Yang Mudah-mudahan Nanti Dari Situ Tiba-tiba Dibaca Yang Berkaitan Dengan Ulasan Ulasan Ulang Ini Kenapa Disebut Banyak Misteri Disitu Banyak Bang Terima kasih Teman-teman Ibu dan Bapak Haturnuhun Sudah hadir Siang hari ini Dan mudah-mudahan Apa yang disampaikan Bang Dami ini Bermanfaat untuk kita Bukan hanya jadi Nonage Tapi kita transformasi Menuju kepada Kesadaran Terakhir Sedikit lagi Aja Bang Dami Final statement Silahkan Sahabat Sahabat Sekalian Yang berbahagia Terakhir ini Saya ingin Menyampaikan Kepada Teman-teman Masing-masing Kita itu Pasti punya Kekhasan Dalam Perjalanan Ruhani Tapi kita bisa Belajar Petanya Dari Kitab-kitab Suci Atau guru-guru Yang sudah Membusun Petanya Dan Meskipun Kita baru dapat Hapalan Ayat suci Sedikit Tapi kalau kita Katak Dibuat mengalami Itu akan Menolong kita Sepanjang Hidup kita Salah satu Niatan Ini diulas Diulang-ulang Bahkan Itu karena Tidak semua kita Berkesempatan Nyantri Kayak Kang Abu Agak gila Belajarnya Kepesatran-pesatran Jadi makanya Ini kayak Divine Compensation Tuhan itu Kasian Ngeliat kita Kalian itu kok Bermain Tapi gak tau Cara pulang Jadi Disederhanakan Ajaran itu Tapi Tidak keluar Dari esensinya Jadi Tiga surat Ini saja Kita bisa Dapatkan Ininya Itu seperti Kita Menghayati Satu Satu Quran Yang 6.000 Sekian Ayat Ya Itu maksudnya Jadi Saya Terus-terus Very excited Kau Kau Pak Fahri Pasti tahu Saya ulang lagi Karena saya Wah dia belum Dia belum Diulang lagi Sampai Ini maksudnya Robin Ini Robin Ini Al-Ikhlah Sehingga Pada saat kita Baca Kita masuk Portal itu Dapat Gak harus Pasih Bahasanya Mahrojul Hurufnya Kan orang Jawa itu Beda Orang Batak Beda Kita sudah Punya tradisi Dari tradisi Islam Tapi di Hindu Juga ada Di Buddha Ada Kan Indah Kalau begitu Sudut pandang Jadi Kalau kecucu-cucu Ajarin dulu Gak apa-apa Ajarin Lulafasnya Gak apa-apa Tapi Kalau kita Sudah mulai Ada Kehadirannya Enak ya Kalau Oh Yang Fahri Baca Ini Enak Ada ini Sampai Intonasinya Nanti bisa Kita diajarin Rock Jadi Menyebut nama Allah itu Ada intonasinya Juga Allah 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 Itu Ada Sampai Begitu Jadi Tidak hanya Tekst mati Oke kan Mudah-mudahan Membantu Memberi Pencerahan Buat kita Semua Mohon maaf Atas segala Kekurangan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Boleh tepuk tangan Untuk Bang Damai Bang Damai Haturnuhun Terima kasih banyak Siang hari ini Penuh dengan cahaya Penuh dengan hikmah Penuh dengan pengetahuan Pastinya Dan Sekali lagi Mudah-mudahan ini semua Membekali kita Bukan hanya jadi Knowing Tapi Transformation Untuk Direct experience Haturnuhun Terima kasih Nanti ketemu lagi Nanti malam kita di dialog positif Mohon maaf lahir dan batin Wabillahi Taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita foto dulu Sebentar Boleh Oke Terima kasih semuanya Sudah hadir Terima kasih